Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke syurga. Ayo sedekah, untuk pengembangan dawa Al-Quran, Pesantren Tafis Mas Kanul Hufal. Ada satu momen, itu yang sangat saya sesali gitu Bang Don ya. Itu ketika ibu saya, jadi ketika sakit beliau... Jadi ketika sakit itu beliau kan di rumah sakit daerah ya, di rumah sakit daerah. Mau dirujuk ke rumah sakit provinsi. Cuman beliau sebelum pergi itu sempat ngomong seperti ini ke saya Bang Don. Nah, kalau ngambilin hasil... Apa ya namanya? Hasil ronsen nih, hasil ronsen di rumah. Nah dengan mungkin kekanak-kanakannya gitu lah. Meskipun dibilang kekanakannya ya udah kelas 3 SMA loh gitu. Saya bilang, ah gak usah emak, gak mau jauh gitu. Itu yang satu kesesalan yang saya sampai ini masih ingat gitu. Jadi ketika kuliah, ketika membahas tentang seorang ibu itu, saya ingat masalah itu gitu. Beliau sempat sebelum pergi ke provinsi itu, jaraknya 12 jam dari kampung gitu ya. Beliau ngomong seperti itu, jangan sampai kamu menyesal kalau ibu udah gak ada. Yang sebenarnya yang sakit itu ibu. Jadi ibu itu sakit jantung gitu. Tapi kurang-kurang Allah ya, Allah... Apa namanya tuh? Ayah dulu yang dipanggil gitu. Oh gitu ya? Ibu yang sakit Allah yang dipanggil gitu. Jadi ayah bulan Juni gitu ya. Ibu bulan 12-nya bulan 10-nya. Coba ketika bertemu dengan ibu di rumah yang masih ada gitu ya. Coba sempatkan sekali. Serius kita minta maaf. Dan mencium kakinya gitu. Tuhan, Tuhan tidak adil sama saya gitu. Kalau bahasa umumnya ya. Kenapa saya seperti ini? Kamu panggil kedua orang ibu, kedua orang tua saya. Dan sekarang kamu tidak berikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu. Untuk kuliah. Untuk menjadi orang sukses. Itu saya lontarkan di tengah solat saya gitu. BBM. BBM Bincang Bareng Mafas. Assalamualaikum sahabat Quran. Kembali lagi bersama saya Bang Doan di podcast BBM. Bincang Bareng Mafas. Dan kali ini saya mendatangkan atau mengundang seorang narasumber. Yang merupakan santri Mas Kanulufas. Alumni maksud saya. Alumni Mas Kanulufas Angkatan 2. Jadi kakak kelas saya. Dan beliau sekarang mengabdi di The Dokterat 3. Bagian media dan partnership. Dan beliau disini di Mas Kanulufas itu terkenal dengan keahliannya dalam berpublic speaking. Dan pastinya banyak mungkin cerita. Ataupun motivasi-motivasi dari beliau yang bisa kita ambil. Beliau adalah Bang Sandri. Assalamualaikum Bang Sandri. Waalaikumsalam Bang Doni. Apa kabar ini deh? Alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Antum cerah terus dia. Ya, cerah mungkin cerah karena lighting. Ya maafin nih Bang Sandri. Lagi gak enak badan gitu. Betul. Memang saat ini karena musim hujan ya. Jadi banyak dari teman-teman juga santri yang radang gitu. Gelek, sakit kepala, demam gitu. Ya ini sebenarnya lagi gak enak. Tapi ya gak apa-apa lah. Karena sakit itu. Kalau kata Ustaz Ramdan dulu. Kalau sakit itu jangan dimanja. Betul. Dia bakal betah gitu kalau dimanja. Betul, betul, betul. Betul banget tuh. Makanya ya udahlah. Paksain aja sekali lagi. Masih mampu gitu kan. Yang penting jangan hati yang sakit ya. Karena kalau hati yang sakit itu. Semua terasa hampa. Bener. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit hati ya. Masya Allah. Obatnya kemana gitu ya. Iya betul, betul. Mantap. Masya Allah. Bang Sandri. Iya Bang Don. Sebelum kita bercerita lebih dalam gitu kan. Lebih luas. Mungkin penonton juga para sahabat Quran. Belum tahu nih siapa ini Bang Sandri. Tapi kalau misalnya ada yang sering ikut katupat. Oh iya katupat. Iya kanfaz ya. Kanfaz. Mungkin nggak asing lagi ngeliat wajah Bang Sandri ini. Karena beliau sering jadi MC di situ. Langganan MC online. Kondang dalam online. Iya. Jadi mungkin Bang Sandri silahkan perkenalkan terlebih dahulu. Iya. Teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sandri Mulia. Di sini sering dipanggil Sandri. Kalau di keluarga mungkin ada yang manggil Ari gitu. Iya Ari. Iya Ari. Cuman itu hanya orang tertentu saja sih yang mau memanggil gitu. Tapi biasanya kalau abang di rumah itu manggil Ari. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Insya Allah. Terus di sini angkatan kedua. Alungnya angkatan kedua. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah mengabdi. Insya Allah bulan Desember selesai pengabdiannya nih. Masya Allah. Kurang lebih ya perkenalan ya teman-teman semua. Kalau mau kepoin ya silahkan nanti. Follow Instagram saya. Baru pembukaan udah pembosisi aja nih. Oke siap. Asal-asal. Asal. Asal dari Aceh. Nah Aceh di ujung Sumatera. Masya Allah. Kita sama-sama Sumatera. Sumatera Bang Don. Masya Allah. Tapi Sumatera saya agak awal Sumatera. Palembang. Gak awal juga sih. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Masya Allah orang Aceh. Orang Aceh itu. Saya kalau dengar nama Aceh itu kayak selalu kagum gitu. Dengan peraturan-peraturan pemerintahnya juga kan. Alhamdulillah. Ya masih menegakkan syariat. Beberapa syariat-syariat. Amin Allah. Terus terkenal orangnya itu ganteng-ganteng. Amin. Ini paling diaminin ini. Kalau Aceh itu kan. Aceh itu biasanya dia agak keturan-keturan dan Arab gitu kan. Iya. Banyak gitu. Ada yang bilang seperti itu sih. Kayak Tengkurian kan orang Aceh itu. Ganteng. Bang Sandri ini apa. Amin. Gak kalah ini sama Tengkurian ini gantengnya hampir 11-12 lah. Ya 11-12. Cuman beda nasib aja ya. Insya Allah. Kita jangan menyesali nasib. Betul. Karena semuanya berdasarkan ketentuan Allah SWT. Jadi jangan apapun kondisi kita, posisi kita, kita jangan pernah mengeluh. Karena semua yang kita rasakan saat ini atas kandak Allah. Betul. Kalau kita nyesal berarti kita gak setuju sama Allah. Iya. Intinya bersyukur ya Bang ya. Bersyukuri apa yang kita punya. Karena. Apa namanya tuh. Sesuatu yang kita punya saat ini. Bisa jadi itu yang dikenal oleh orang lain gitu. Jadi syukuri apa yang kita punya. Sampai kita mampu mengungkapkan kepada orang-orang bahwasannya saya lebih baik dari mereka. Sampai orang-orang menjadikan kita sebagai panutan ya. Panutan contoh gitu untuk memotivasi mereka. Itu sih cita-cita seseorang itu ingin bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi simple gitu kan. Udah cita-cita ya bermanfaat aja gitu. Tuh. Oke Bang Sandri. Sebelum Dimas Kanul Hufal. Dulu di mana Bang Sandri? Pernah kuliah ke? Pernah kuliah. Alhamdulillah kuliah di Padang. Kuliahnya di Padang? Iya di Padang. Kok bisa? Itu. Kuliah di Padang. Itu ceritanya panjang Bang Don ya. Kalau diceritakan mungkin 4 hari belum selesai gitu ya. Gimana ketika itu. Apa namanya tuh. Sampai ke titik yang paling jatuh ya. Titik yang paling rendah itu. Sampai. Ya menyalahkan Tuhan lah gitu. Itu titik yang paling menyalahkan. Dan mungkin bisa jadi salah satu teguran juga ketika itu. Dan menjadi petunjuk. Hingga saya sampai ke titik sekarang ini. Berarti ada cerita menarik ini guys. Yang mungkin. Wah. Gak semua orang punya cerita ini. Hanya Bang Sandri doang ini. Jadi teman-teman harus tontonin sampai habis ini. Ada cerita menarik dari Beliau ini. Bang Sandri orang Aceh gitu. Perjalanan sebelum kemaskan lupa. Sebelum menghafal Quran. Mungkin. Disitu ada perjalanan-perjalanan. Yang mungkin tidak mudah. Itu seperti apa Bang Sandri? Kalau bercerita pengamah nih ya Bang Don. Dari kecil itu memang. Saya tuh sudah. Ditempa bahasanya gitu. Ditempa tuh bukan untuk menjadi orang yang cengeng gitu. Jadi. Ketika dari kecil dulu. Itu ketika di kampung. Itu. Saya sudah. Merasakan yang namanya konflik gitu. Kalau bisa dibilang itu masa kecil saya itu ekstrim. Dan mengadu adrenalin gitu. Bang Sandri lahir tahun berapa? Ya 25 tahun yang lalu. Oh berarti sekarang nomor 25 ya. Jadi ketika itu masih merasakan. Ya konflik lah. Konflik antara Aceh dengan pemerintah Indonesia. Oh berarti. Iya iya iya. Di Masagam itu ya? Iya di Masagam. Nah di Masagam. Cuman. Apa namanya itu? Tidak merasakan yang kesedihan tsunami. Saya nggak merasakan. Nggak sempat merasakan Alhamdulillah. Karena memang. Apa letak. Ataupun kampung saya itu di. Di pelosok di pedalaman. Oh. Jadi ketika tsunami itu nggak kena Alhamdulillah. Iya iya iya. Daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Berarti jauh dari laut ya? Jauh dari laut. Nah kalau kemarin itu. Sempat diundang ke sini. Siapa? Mas Bang Rian ya. Bang Rian. Nah beliau itu merasakan itu. Apa namanya itu kejadian suami itu. Masya Allah ya. Beliau merasakan langsung itu. Kalau beda dengan saya. Kalau saya di pegunungannya itu. Merasakan langsung. Ya konflik perperangan gitu. Jadi lihat dengan mata kepala sendiri. Dengan. Mata kepala sendiri Bang Don. Iya. Oh itu gimana ya kondisi. Jadi gimana itu? Boleh cerita sedikit itu. Tentang. Kejadian pada masa itu. Iya. Itu. Yang saya ingat saja ya. Itu sempat ketika itu. Ini masih terniang di pikiran saya sampai saat ini gitu. Ketika kuliah. Sampai sekarang ketika orang bertanya tentang gam. Saya masih gak bisa lupakan momen itu. Kenapa? Karena masih terkam di sini. Gak tahu gitu. Itu ketika itu saya sedang bermain sama teman-teman ya. Umur? Umur berapa itu? Umur tahun 2003. Umur berapa itu ya? Umur 6 lah. 6 tahun lah. Berarti udah lumayan gede lah ya. Ya. Itu lah. Itu masih ketika main main gitu ya. Sedang main. Peta umper lah. Peta umper sama teman-teman gitu ya. Setelah. Sedang. Asik-asiknya sembunyi nih. Iya. Teria orang-orang gitu. Gam turun. Gam turun gitu. Oh gitu. Langsung senjata ditembakkan ke atas. Boom 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 gitu kan. Itu. Oh gak ada. Pokoknya kalang kabut lari semua gitu. Itu saya langsung lari ke belakang rumah. Karena posisinya kan. Jadi kampung saya itu. Ada jalan tengah. Jalan apa? Di tengah. Kanan kirinya ada gitu. Di belakangnya gitu ya. Jadi. Ketika itu saya dan teman-teman sedang main di belakang gitu ya. Ketika senjata itu bersuara. Kita langsung lari semua. Iya. Langsung lari semua ke belakang rumah gitu. Sembunyi di bawah. Di bawah rumah. Jadi kan di bawah rumah itu ada. Kayak ada jinjangnya gitu ya. Nah di bawahnya. Jadi sembunyi disitu. Sembunyi disitu. Itu. Gam itu dia. Mau nembak masyarakat. Atau gimana sih? Kalau menembak sih secara langsung sih. Bukan sih. Kalau menurut saya enggak ya. Kalau menurut saya. Cuman karena yang kita tau kan. Kan kita yang kena imbasnya. Karena ketika mereka turun itu. Tentara TNI juga. Apa namanya tuh. Mereka tau mereka turun kampung itu gitu. Nah jadi TNI datang. Kalau terjadi peperangan kan kita imbasnya. Oh iya. Maksudnya jangan sampai kena gitu kan. Jangan sampai kena gitu. Iya iya iya. Makanya lari. Lari. Jadi di depan mata itu. Pokoknya suara tuh. Kayak suara. Apa namanya tuh. PUBG kalau sekarang ya. Itu langsung di depan mata gitu. Sampai ada yang meninggal di kolam saya ya. Di kolam saya. Jadi ketika itu ada beberapa gam itu terkepung. Lompat ke dalam kolam. Kolam saya pribadi. Di situ. Ya. Masya Allah ya. Maksudnya indah lillahi duka gitu ya. Mereka tuh ditembak. Maksudnya kalau kita lihat tuh sedih banget gitu. Iya. Ditembaki dari atas gitu kan. Sampai ya. Gak selamat gitu. Berarti ngeliat gitu. Berumuran-berumuran data. Merasakan sepert. Masa-masa sepert itu sempat merasakan gitu. Kalau gak salah. Saya sempat baca itu. Itu menewaskan sekitar 15 ribu orang. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Iya. Saya sempat baca gitu. Ya Allah itu banyak banget ya. Korbannya berarti gak cuma gam. Orang-orang gam. Ada juga sih orang-orang sivil. Orang-orang sivil ada juga. Tapi gak banyak kan. Gak banyak. Cuman kalau di kampung saya gak. Saya kurang ingat sih berapanya gitu. Pasti ada. Cuman ya. Karena gam itu ke rakyat. Alhamdulillah gak. Apa namanya itu. Gak. Bukan tujuan mereka untuk memerangi rakyat gitu. Mereka kan kontra dengan pemerintah. Itu biasanya gitu. Kalau boleh tahu. Sedikit cerita. Itu gimana sih mereka sampai bisa membuat gerakan tersebut. Wah ini bahasa politik. Mungkin teman-teman juga perlu tahu gitu kan. Jadi kenapa gitu. Iya ini masuk ke politik ya Bang Don ya. Insya Allah ya. Ya teman-teman mungkin nanti bisa lihat ya. Mungkin baca di Google atau dimanapun itu gitu. Gimana konflik gam itu. Mungkin secara kurang lebih ya. Kalau menurut saya yang pernah saya baca. Yang pernah saya lihat. Bagaimana mereka itu memperontak kepada pemerintah. Untuk mendapatkan hak-hak mereka gitu. Hak-hak mereka. Nah makanya itu pendirinya. Itu kan ada Tengku Hasante dulu ya. Itu wafatnya beliau itu. Untuk mengenang wafatnya ada juga harinya gitu. Itu tanggal 3 Juni. Itu kita apa namanya itu. Setiap tanggal 3 Juni itu ada. Apa namanya. Bela Sungkawa gitu. Memperingati gitu. Kalau menurut rakyat Aceh. Itu beliau itu termasuk. Ya pahlawan habisnya dibilang. Iya iya iya. Meskipun di mata pemerintah mungkin lain ya. Walau-walau. Tapi intinya di mata masyarakat Aceh. Mereka beliau termasuk pahlawan lah. Oh iya iya. Mas politik nih ya. Secara garis besar aja ya. Secara garis besar aja. Kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Bang Don ya. Iya iya iya. Jadi saya sempat merasakan. Masa kecil yang ekstrim gitu. Iya iya. Masa kecil yang ekstrim. Seperti itulah. Merasakan. Melihat langsung perperangan. Senjataan suara. Itu berlangsung selama berapa tahun. Terjadi konflik tersebut. Kalau konfliknya. Saya sih kurang. Kurang tahu ya. Cuman saya sempat. Dari konflik itu. Saya juga sempat ikut ketika perdamaian gitu. Ketika. Antara. Apa namanya itu. TNI. Atau pemerintah berdamai dengan GAM. Itu di kampung saya juga gitu ya. Tahun berapa itu? Itu 2005. 2005. Oh. 2005. Itu senjata dihancurkan di depan mata masyarakat. Senjatanya GAM itu. Terus itu Alhamdulillah sampai sekarang. Damai ya. Sudah damai ya. Cuman. Ya. Apa namanya itu. Tetap. Aceh itu tetap diberikan haknya sebagai daerah istimewa gitu ya. Oh. Makanya. Aceh itu memiliki peraturan-peraturan yang tidak dimiliki. Oh ya. Iya. Daerah lain gitu kan ada resimewa. Seperti daerah Yogyakarta gitu kan. Makanya salah satunya mungkin mereka minta untuk beberapa syariat Islam itu. Nah. Ini salah satunya. Diberlakukan. Diberlakukan gitu kan. Soalnya aneh. Emang. Apa. Belum. Tahu banyak itu tentang sejarah Aceh dan. Apalagi GAM itu kan. Yang tahunya yang terkenal itu cuma. Pas tsunami doang kan. Berarti itu tsunami 2004 ya. Iya. Perdamainya 2005. Seingat saya 2005 lah setelah tsunami. Iya. Berarti pas tsunami masih sempat-sempatnya mereka. Enggak. Soalnya tsunami enggak mungkin gara-gara itu juga kan. Melihat kondisi. Kondisi Aceh juga. Menurut saya ya. Makanya. Ya kita kan. Juga. Apa namanya itu. Untuk kebaikan umum gitu kan. Kebaikan bangsa ya. Salah satu yang. Jalan yang terbaik. Jalan terbaiknya berdamai. Iya berdamai. Karena tidak ada yang. Apa namanya itu. Selain perdamaian enggak ada gitu. Yang perdamaian yang bisa membuat kita tenteramu. Pokoknya jangan dirasakan lah. Untuk Bang Don. Jangan sampai. Merasakan hal seperti itulah gitu. Oh iya iya. Karena itu. Menjadi memori yang tidak akan terlupakan gitu. Iya iya. Itu. Aneh enggak pernah ngebayangin gitu lah. Kalau misalnya di depan mata aneh gitu. Perang-perang. Aneh mau kemana gitu kan. Meribah apa. Salah tembak gitu kan. Kena kepala. Waduh langsung gitu lah. Ya Allah. Aneh enggak kebayangin gitu. Maksudnya. Langka gitu kejadian-kejadian seperti itu. Sama halnya dengan. Mungkin. Anak-anak Palestina sekarang ya. Nah seperti itulah kurang lebih. Cuman kalau. Kita dulu kan enggak ada bom. Kalau paling datang kan. Kalau Palestina kan. Dijuduhin bom. Melotok gitu kan. Lebih parah Palestina sih gitu. Iya iya iya. Tapi Alhamdulillah sekarang udah damai ya. Jadi udah tenang. Main-main lah ke Aceh sekali-sekali nanti. Pengen sebenarnya. Iya pengen ya. Iya. Pokoknya ke daerah-daerah Indonesia ini pengen. Ya tapi mungkin. Belum rezeki ya. Belum ada waktu ya. Iya. Insya Allah nantilah. Karena Anda juga punya banyak temen orang Aceh. Pengen main-main ke Aceh lah nanti. Kalau ada rezeki atau ada waktu. Nanti main ke rumah Ustaz Sandri. Siap. Siap. Kita. Apa nanti? Kita sediakan karpet merah untuk menyambut nih. Aduh. Enggak. Dulu pernah kuliah ya. Pernah kuliah jurusan apa dulu? Kalau dulu jurusan sastra Inggris. Alhamdulillah. Orang Inggris sih nih. Amin. Amin. Jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Aduh. You can speak English too. Yes. Alhamdulillah. Little. Do we have to Speaking English now? Emang Don juga pernah belajar bahasa Inggris ya? Sering ya? Yeah. Just little. Maybe Can you teach me English? We can sit in our time. I want to learn English with Mr. Sandri. Siap. Ya. Jujur. Ini pengen belajar bahasa Inggris gitu. Maksudnya. Ya. Bahasa itu penting. Betul banget. Bahasa Inggris. Saya juga sedang belajar sih. Saya juga sedang belajar. Setiap malam belajar. Sama kakak saya gitu kan. Dia guru di pari gitu. Saudara lah gitu. Pernah ke pari enggak? Belum sih. Belum. Oke oke. Man saya lebih fokus ke public speaking sih gitu. Oh iya. Man. Ya sekalian jalan lah gitu. Public speaking. Belajar bahasa Inggris. Tapi ya itu Bang Sandri. Kalau bahasa itu kan. Kita harus praktek. Betul. Kalau enggak dipraktekin. Walaupun kita bisa bakal hilang. Iya bakal hilang. Itu saya rasakan banget itu. Foke-foke-nya itu bakal hilang. So if I meet with you. Can I speak English? Yes you can. No problem. I want to learn. Siap. Belajar. Oke. Oke siap. Injeliziyah. Arabiyah. Arabiyah. Masya Allah. Kalau besar Arab bisa enggak? Alhamdulillah belum. Belum sih. Bisa kali dikit-dikit. Cuman ya tau dikit-dikit aja. Tapi enggak bisa. Tau anak-anak. Iya ya ya. Ya ya ya. Ya 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 ya. Sekarang dimaskan kan katanya nanti kedepannya kita harus bisa bahasa Arab semua. Jadi kita harus praktek. Bener. Jadi kunci bahasa itu emang praktek. Kalau enggak ada praktek udah. Enggak bisa. Berarti kita harus membiasakan speak English atau speak Arabic gitu. Iya. Speak English ataupun speak Arabic. Dan itu diaplikasikan dengan public speaking gitu. Yes. Kalau kita punya. Kita. Apa namanya. Setiap orang itu bisa berargumen gitu ya. Bisa memikirkan sesuatu. Tapi tidak semua orang bisa mengungkapkannya. Nah gitu. Jadi semua orang itu. Kalau dengan teori mungkin paham. Tapi ketika dia maju ke depan. Belajar. Itu yang membuat. Kebanyakan orang itu sulit gitu. Nah. Makanya banyak orang-orang yang. Ketika maju ke depan itu. Gugup. Gagap. Gagap gitu. Mantap. Karena semua. Apa. Lini yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan itu. Pasti berhubungan dengan public speak. Iya. Apalagi bahasa kan. Nah gitu. Iya. Makanya penting emang. Jadi. Saya dapat guru ini. Dapat guru Inggris. Mantap. Saya juga masih belajar. Iya. Siap-siap. Kalau pengalaman. Pengalaman. Setelah kecil ya. Setelah kecil gitu ya. SD. Madrasah. SMP Madrasah. SMA itu. Sekolah ya. Sekolah SMA. Dulu sebelum dimasukkan pernah kerja apa? Pernah kerja. Ya kalau sebelum kuliah ya. Sebelum kuliah. Itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Saya ditempa bukan untuk menjadi orang yang cengeng gitu. Iya. Jadi dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2. Itu saya sudah mencari uang sendiri. Dari kelas berapa? Satu SMP sampai 2 SMA. Karena kelas 3 nya sudah fokus UN kan. Iya. Jadi kelas 1 sampai kelas 2 itu saya. Apa namanya tuh. Freelance lah gitu. Banyak pekerjaan yang bisa. Tapi yang secara tetap itu. Jadi tukang cuci motor. Pernah jadi tukang cuci motor. Tukang cuci motor. Itu berapa itu gajinya? Gak digaji sih. Tergantung motor yang kita cuci gitu. Maksudnya? Iya berapa motor misalnya 1 hari dapat kita 10 berat. Dibagi aja. Dibagi 2 gitu. Satu motor berapa? Kalau dulu sih. Rp14.000. Rp14.000. Dibagi 2. Cuman. Orang yang nyucinya itu gak sedikit. Itu bisa. 6. 7. Nah itu. Nunggu motor itu kan gantian tuh. Jadi misalnya siapa yang datang duluan. Si pulahan misalnya. Datang lagi si pulahan lagi. Yang lain lagi gitu. Jadi kan nunggu kayak gitu. Kecuali sendiri atau 2 orang yang cuci itu bisa kaya kita. Iya. Tapi biasanya sehari dapat berapa? Biasanya sehari sih dapat 50. Biasanya 50. Itu. Maksudnya orang tua itu. Memang nyuruh untuk mandiri. Atau memang karena keterbatasan ekonomi. Disuruh sih enggak ya. Cuman lebih ke. Kesadaran. Kesadaran. Dan memang. Dari kecil itu enggak. Belum pernah yang namanya. Merasakan. Apa yang kita minta. Tolongsa dikasih. Belum pernah gitu Bang Don. Belum pernah. Itu bahkan ketika. Dulu sempat ya. Kelas berapa saya lupa. Kelas 4. Kelas 3. Jadi saya tuh pergi jalan-jalan sama teman-teman. Saya enggak punya sepeda. Jadi saya numpang sama teman-teman. Numpang sama teman-teman. Jadi pas. Udah jauh. Udah jauh. Saya ditinggal. Saya ditinggal jalan. Karena jalannya tanjakan. Dan teman-teman. Teman saya tuh langsung pergi gitu. Dan saya tinggal jalan sendiri. Jadi datang lewat orang tua saya kan. Lewat orang tua saya. Kok jalan katanya. Teman-temannya mana? Dari mana katanya. Dari sana. Mak. Dari sana gitu. Jauh pokoknya perjalanan. Pokoknya apa. Perjalanan tuh cukup jauh gitu ya. Jadi. Ketika ibu. Orang tua lewat. Ya. Nek motor gitu ya. Langsung nangis gitu. Langsung melihat anaknya jalan kaki. Ditinggal gitu kan. Yang setelah itu. Adalah harapan untuk membeli sepeda gitu. Cuman. Ya. Nggak langsung dibeli juga sih. Nggak langsung dibeli juga. Dan harus nunggu. Dari. Kakak dulu lah. Oh itu waktu SD. Waktu SD. Waktu SD itu. Waktu SD. Saya masih ingat itu. Itu suatu hal yang. Yang cukup. Apa ya. Sedih saya akan selalu ingat gitu. Gimana. Ketika SMA itu. Saya juga pernah menjadi badut. Jadi badut. Jadi badut. Jadi badut. Betulan. Itu. Jadi badut. Untuk cari uang. Cari uang. Itu udah SMA. SMA kan kita udah agak. Iya. Apalah gitu ya. Udah. Perasa minder gitu. Cuman karena posisinya saat itu. Karena boleh dibutuh uang juga. Gitu ya. Jadi jadi badut. Sama teman-teman. Dua orang. Berdua lah gitu. Satu yang memegang kantong. Pergi ke pasar-pasar. Itu kan badut itu. Biasanya ada boss ya kan. Iya cuman ini. Kita tuh apa ya. Topeng badutnya tuh dari teman gitu. Dari saudara. Dari saudara. Jadi dipinjam untuk cara uang. Oh. Itu sampai. Saya mesti ingat tuh. Ketika itu saya pergi ke pasar malam. Ke pasar malam. Itu. Untuk foto aja. Sekali foto 5 ribu gitu kan. Sekali foto 5 ribu sama badutnya. Nah. Jadi pas itu ada. Seorang bapak-bapak ya. Mungkin karena iseng atau apa. Gak tau. Itu dia menarik. Topeng. Apa? Apa namanya itu? Topeng badutnya. Mau menarik gitu. Di tengah orang ramai. Itu saya. Kesel banget itu Bang Doan. Itu marah banget itu. Sampai saat ini saya masih ingat wajah orangnya gitu. Serius. Masih ingat wajahnya. Rumahnya dimana. Sangking. Keselnya gitu. Sangking kalau dibukanya malu banget. Sampai sekarang ingat rumahnya dimana. Wajah orangnya gimana gitu. Walau-walau kalau masih hidup ya. Apa insya Allah saya sudah memakan. Kok bisa ya? Maksudnya iseng apa. Gimana itu Bang Doan? Gak tau. Udah agak tua orangnya. Udah udah tua. Cuman dia kayak orang pemerintah gitu. Oh. Maksudnya dia. Benci atau gimana gitu. Gak tau. Bukannya iseng lah. Dia pengen buka tiba-tiba gitu. Cuman teman-teman saya ya. Yang megang kantong dari langsung ngelarang gitu. Abis itu pengen pergi. Tapi abis itu gak trauma gitu. Cukup trauma sih. Jadi harus hati-hati lagi gitu kan. Jadi badut. Itu gimana ya? Pengalaman sih. Pengalaman Bang Doan. Pengalaman gitu. Dapet berapa itu jadi badut? Itu gak banyak sih. Sekitar 15 ribu. Sehari? Iya. Gak dibagi ya? Itu udah dibagi. Gak tau sih kemarin tadi lagi. Dibagi sih kayaknya. Cuman karena teman ini kan teman dekat juga. Jadi kita. Berapa tahun jadi tukang badut? Gak cuman sebentar. Beberapa kali aja gitu. Karena bosan mungkin juga nyuci motor kan. Jadi pernah ketok magic juga gitu. Bantu saudara ketok magic gitu. Itu sama. Itu pas kuliah sih. Pas kuliah gitu. Itu pas kuliah tuh ketika pulang kampung tuh. Saya gak pernah diizinkan untuk santai-santai di rumah. Jadi kalau pas kuliah. Kerja. Di Padang berarti ya? Iya jadi pas pulang kampung kan. Pulang nih ke kampung KC. Nah di kampung tuh gak dikasih tidur-tiduran gitu. Kerja sana segala macam. Iya. Karena kan memang kita tinggal sama. Sama kakak. Bukan sama orang tua lagi. Jadi kan kita juga. Tahu diri lah bahasanya gitu. Kita gak bisa tidur-tiduran. Oh iya. Kalau gak salah. Bang Sandri orang tuanya udah gak ada semuanya. Sudah gak ada. Oh itu pas kapan menengah dia? Itu pas. Pas. 2 SMA. Naik ke 3. Udah. Itu sakit atau gimana? Yang sebenarnya yang sakit itu. Ibu. Jadi ibu tuh sakit. Jantung gitu. Tapi kurang Allah ya. Allah. Apa namanya tuh? Ayah dulu yang dipanggil gitu. Oh gitu? Iya. Ibu yang sakit Allah yang dipanggil. Jadi. Ayah. Bulan. Juni gitu ya. Ibu bulan 12. Bulan 10. 5 bulan. Cuma satu ya. Ketika. Apa namanya tuh? Ada satu momen. Itu yang sangat saya sesali gitu Bang Dun ya. Itu ketika. Ketika ibu saya. Jadi ketika sakit beliau. Jadi. Ketika sakit itu beliau kan. Di rumah sakit daerah ya. Di rumah sakit daerah. Mau dirujuk ke rumah sakit provinsi. Cuma beliau. Sebelum pergi itu sempat. Ngomong seperti ini ke. Saya Bang Dun. Nah. Kalau ngambilin. Hasil. Apa ya namanya. Hasil. Ronsan nih ya. Hasil ronsan di rumah. Nah dengan. Mungkin kekanak-kanakannya gitu lah. Meskipun dibilang kekanakan. Yaudah. Kelas 3 SMA loh gitu. Saya bilang. Ah gak usah Mak. Gak mau. Jauh gitu. Jauh. Karena memang jarak rumah sakitnya ke rumah saya tuh. 15 menit. 15 menit lah. Nek motor gitu. Nah. Ketika itu. Keluar dari. Apa ya. Enggap. Keluar dari mulut. Ibu saya. Apa katanya. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Kalau udah ibu. Udah mama gak ada. Jangan sampai nanti kamu menyesal ya. Karena kamu gak mau. Dengarin apa yang mama suruh. Yuk Allah. Itu. Yang. Satu kesesalan yang saya. Sampai ini masih ingat gitu. Jadi. Ketika kuliah. Ketika. Membahas tentang seorang ibu itu. Itu. Saya ingat. Masalah itu gitu. Beliau sempat sebelum pergi ke provinsi itu. Jaraknya. 12 jam. Dari kampung gitu ya. Beliau. Ngomong seperti itu. Jangan sampai kamu menyesal. Kalau beliau ibu udah gak ada. Itu saya. Ya Allah. Karena. Pas itu. Besoknya langsung pergi gitu. Dan saya pas itu. Menolak permintaannya. Untuk ngambil ronsen. Dari rumah. Dan itu percakapan terakhir saya. Langsung tetap menemukan dengan ibu saya. Ya Allah itu. Misal banget. Jadi. Jelang berapa. Waktu tuh. Ketika. Bang Sanin nolak itu. Satu hari. Satu hari. Terus itu gak dilaksanain. Gak dilaksanain. Karena itu tadi. Karena mungkin. Kanak-kanakan. Atau mungkin enggak. Atau merasa. Gimana gitu. Orang aja gitu ya. Jadi menolak dengan. Mentah-mentah gitu. Sampai ibu mengeluarkan kata seperti itu. Ya Allah. Makanya salah satu motivasi saya. Untuk menebus. Itu. Menebus kata-kata yang. Apa. Menebus permintaan ibu saya. Ketika. Saya bertemu terakhir dengan dia gitu. Makanya saya ingin. Memberikan satu hadiah. Ya setidaknya bisa. Memberikan pahala. Quran. Berarti itu ketika. Itu. Posisinya. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Nah terus. Ketika disuruh. Terus menolak. Menolak. Dengan. Dengan gayanya. Gitu lah. Terus. Enggak ngomong-ngomong lagi gitu. Enggak ada yang ngomong lagi. Kenapa tuh. Ya. Ronsennya tetap diambil sama abang. Abang takakah. Enggak tau ya gitu. Cuman saya menolak pas itu gitu. Cuman. Karena penolakan saya itu. Ibu saya ngomong seperti itu gitu. Terus ada gak setelah itu. Percakapan apa ngobrol-ngobrol. Ada percakapan secara by phone sih. By phone ketika sudah di provinsi. Secara langsung itu terakhir itu. Dengan kata-kata itu tadi. Jadi pas itu masih di rumah sakit daerah. Terus berarti Bang Sandri pulang. Tetap di situ. Tapi ibunya dibawa ke provinsi. Ke provinsi. Pas beberapa harinya gitu. Nah percakapan secara langsung itu. Saya ingat kata-kata itu. Jadi ketika. Beliau sudah. Apa. Meninggal. Itu saya ingat kata-kata itu. Saya nyesal banget. Karena sudah menolak permintaannya. Ketika. Setelah itu ada gak percakapan. Ngomongin apa gitu. Pas. Teleponan. Waktu itu. Pas teleponan. Beliau pernah sih. Bilang. Pesan terakhir gitu. Atau apa gitu. Ada. Itu juga yang membuat. Kadang tenang juga. Beliau ngatakan. Nah. Ibu udah. Ibu udah. Titipkan uang. Uang. Uang kamu ke. Kakak gitu. 300 ribu gitu. 300 ribu. Karena memang. Kan saya tinggal sama ibu tuh. Berdua. Iya. Nah abang. Ada abang dua. Sedang kuliah. Di Banda Aceh gitu. Di provinsi. Saya udah. Titipkan uang kamu ke kakak ya. 300 ribu kalau gak salah. Dipake bagus-bagus ya. Sebelum mamak pulang gitu. Sebelum mamak pulang. Pake bagus-bagus. Pulang maksudnya? Maksudnya pulang. Ya sembuh lah bahasanya. Sembuh. Iya mak. Makasih gitu. Mungkin. Pas saat itu juga. Dalam. Kalau saya ingat sekarang ya. Mungkin. Ya. Ibu saya sudah memaafkan saya gitu. Dengan. Apa kata-kata ketika menolak permintaan. Ketika di rumah sakit tadi. Cuman saya gak bisa lupa gitu. Iya. Saya juga ngerasain sih. Gimana kalau misalnya saya. Berada di kondisi kayak gitu kan. Cuman kata-kata itu tadi Bang Don. Itu yang. Sampai sekarang saya gak akan lupa gitu. Dengan kesalahan. Itu. Secara sadar atau spontan. Sadar sih. Sadar. Bodoh gak? Iya. Berada itu kayak misalnya. Apakah. Dulu saya itu emang. Agak nakal-nakal gitu lah. Dan. Belum paham gitu. Dibilang nakasih enggak gitu ya. Dibilang paham juga enggak. Karena ketika SMA saya juga. Wakil wahis gitu. Sudah paham. Cuman karena. Gak tau ya. Itu. Bukan penyesalan. Kalau saya ingat itu. Saya pasti. Duh. Allah Rabi. Iya sih. Iya. Iya. Makanya saya pengen banget itu. Mencium kaki ibu saya gitu. Coba Bang Don pernah gak cium kaki ibu Bang Don? Jujur. Belum. Nah. Coba deh. Bang Don ya. Teman-teman. Coba ketika. Ketika bertemu dengan. Ibu di rumah. Yang masih ada gitu. Coba sempatkan sekali. Sirius kita minta maaf. Dan mencium kakinya gitu. Karena saya pengen banget sekarang ini. Gak bisa lagi Bang Don. Pengen nangis darah. Pengen apapun. Gak bisa lagi cium kakinya. Meminta maaf. Saya langsung gak bisa lagi gitu. Kayaknya kalau masih ada kesempatan. Kita bertemu. Mencium tangan. Mencium piti. Mencium kakinya itu. Pengen banget. Pengen banget. Itu penyesalan. Masya Allah ya. Saya juga gak bisa ngebayangin gitu. Kondisinya saya gitu. Kayak gitu. Penyesalan yang memang. Itu saya. Setelah itu saya tinggal sendiri. Saya tinggal sendiri di rumah sendiri. Sama teman lah gitu. Sama teman. Sama teman. Itu pasti merana banget ya. Berana ya. Berana banget. Kebikiran. Nah ketika itu. Nah setelah. Ketika posisi yang sedang jatuh itu. Kan selesai. SMA kelas 3 udah selesai. Iya. Nah baru masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah saya daftar biasiswa. Kesini kesitu. Kalau dihitung. 7 kali. Biasiswa 7 kali. Setiap daerah yang paling jauh itu. Ke Kalimantan. Dan Alhamdulillahnya. Semua ditolak. Ditolak 7-7 lah. Semua ditolak. Dan tes polisi sekali itu pun gak. Nah ketika ini. Ketika saya sudah merasa. Rang sekali. Saya sudah merasa lulus nih ya. Saya lulus di. Uwin kalau gak salah gitu. Sudah merasa banget. Ini pasti lulus gitu. Karena saya punya basic nih ya. Dengan sombong. Ternyata gak lulus. Ya Allah itu. Itu yang saya. Saya sampai. Ngomong kata-kata yang. Luar biasa. Kalau bahasa gini ya. Maaf kata ya. Tuhan. Tuhan tidak adil sama saya. Kalau bahasa umumnya ya. Kenapa saya seperti ini. Kamu panggil kedua orang ibu. Kedua orang tua saya. Dan sekarang. Kamu tidak berikan saya kesempatan. Untuk menutup ilmu. Untuk kuliah. Untuk menjadi orang sukses. Itu saya. Itu saya lontarkan. Di tengah solat saya gitu. Sampai nyalahin Tuhan. Iya nyalahin Tuhan. Saya solat tahajud. Ngomong seperti itu. Keluar air mata. Dan abang saya marah. Di samping saya gitu. Udah udah. Jangan nangis lagi. Ngapain nangis tengah-tengah malam. Saya nangis. Dan berkata seperti itu. Itu dosa. Bersa banget ya. Itu di sisi memang. Memang apa ya. Karena masih merasa sedih ya. Orang tua. Sudah dipanggil gitu kan. Karena kan. Mendaftar perguruan tinggi itu kan. Bulan. Kemarin itu bulan Mei ya. Sedangkan orang tua kan. Bulan Desember gitu. Perginya gitu. Dari Januari ke Mei itu kan sendiri juga. Jadi. Ya ketika datang. Masa-masa yang sulit itu. Akhirnya keluar kata-kata itu. Sampai mengaitin semuanya gitu. Orang tua meninggal. Ini itu dari kecil gak pernah bahagia. Kenapa sekarang juga gak bisa sih ya Allah gitu. Saya dikasih. Kemudahan gitu. Iya iya iya. Oke. Alhamdulillah. Dari semua perjuangan itu. Akhirnya ya. Saya izinkan kurya di Padang gitu. Alhamdulillah ya. Intinya. Setiap apapun. Keputusan dari Allah itu. Pasti. Ada hikmahnya. Pasti. Betul banget Bang. Betul banget Bang. Betul banget. Itu betul banget Bang. Mungkin. Kadang kita mikir. Ya Allah kok gini sih. Iya betul. Kok gini. Kenapa gak gini gitu. Aku pengen ini. Nah. Tapi. Ya Allah lebih tahu loh. Terbaik buat kita. Iya betul. Makanya di satu kejadian itu. Sebenarnya. Kita tuh. Apa ya. Kita tuh sedang. Disorot nih. Disorot sama Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kejadian. Kita tuh sedang disorot sama Allah. Kita disorot. Nah ketika disitu. Disorot itu. Kamu ngapain nih. Kamu ngeluh. Kamu marah. Kamu sabar. Kamu. Tawakal. Kamu berusaha. Kamu bangkit. Atau malah sebaliknya. Kamu menyalahkan aku. Menyalahkan orang lain. Kata Allah. Bahasanya seperti itu. Kita disorot. Nah ketika kita. Memang. Apa namanya tuh. Futur. Ataupun kita menyalahkan seseorang. Nah disitu kita. Apa namanya tuh. Kita jadi. Poin kita jadi. Bahasanya kurang gitu. Di mata Allah. Berarti kita gagal. Gagal. Nah gitu. Gagal. Kita gagal menghadapi ujian itu. Iya iya iya. Cuman ketika ujian itu selesai juga. Kita. Ketika kita sudah merasa gagal ya. Jangan sampai juga. Kita gak bangkit lagi gitu. Pasti ada jalan Allah. Yang sudah Allah berikan. Ke di lain waktu gitu. Jadi. Gini Bang Don. Ya. Mungkin kesan kepada teman-teman semua ya. Ketika kita berdoa. Ini saya langsung alami ketika. Siapa dulu gitu. Ketika. Sudah mendapatkan. Apa namanya tuh. Sudah bisa kuliah ya. Yang ketika sebelum kuliah itu. Saya menangis. Apalah gitu. Luar kata-kata yang. Iya. Buruk gitu ya. Jadi ketika kita berdoa. Sebenarnya Allah tuh punya. Tiga cara untuk menjawab doa kita. Hmm. Yang pertama ketika kita berdoa kepada Allah. Allah mengatakan. Wahai pulan. Aku kabulkan doamu itu. Iya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua. Ketika kita berdoa kepada Allah. Ya. Allah itu. Mengatakan. Belum. Aku pengen lihat usahamu. Hmm. Kata Allah. Nah baru yang ketiga. Ini yang ketiga. Kalau kita berdoa kepada Allah. Allah mengatakan. Jangan aku mau. Mau berikan yang lebih baik dari itu. Iya. Itu tiga cara Allah menjawab doa kita ya. Iya. Makanya jangan sampai. Apapun yang terjadi sama kita. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Jangan sampai kita. Apa ya. Jatuh. Iya. Jangan juga kita. Ketika kita berdoa. Jangan menjudge. Bahwa doa kita itu tidak dikaburkan. Betul. Karena bisa jadi itu tadi. Iya. Mungkin yang pertama. Oke gak dijawab. Atau mungkin yang kedua. Saya pengen lihat usahamu. Kata Allah. Mungkin gak juga. Kita sudah berusaha nih. Saya pengen. Lulus di Timur Tengah. Rupanya. Lulusnya di UGM. Iya. Berarti kan gagal. Iya. Nah mungkin yang ketiga nih. Tunggu. Apa. Tidak. Saya ingin. Memberikan yang terbaik. Daripada itu. Akhirnya yang lebih baik. Yang kemana? Di UGM. Karena. Memang. Allah udah bilang. Iya. Udo'auni astajiblakum. Bodo'alah kamu. Kepadaku maka akan kukabulkan. Akan kukabulkan gitu. Iya. Mustahil gitu. Kalau Allah itu gak mengkabulkan doa kita. Iya. Iya. Oke oke. Mantap. Masya Allah. Ini cerita yang. Waduh. Aduh. Ya Allah. Apa ya. Yang menurut saya ini banyak sekali pelajaran di dalamnya. Disitu ada penyesalan. Ada usaha yang luar biasa. Disitu ada sejarah-sejarah. Yang mungkin tidak banyak orang yang memiliki sejarah itu gitu. Kisah-kisah inspiratif. Masya Allah. Serius saya benar-benar merasa. Mendapatkan hal-hal baru dari Bang Sandri ini. Masya Allah. Oke. Mungkin ada pesan terakhir Bang Sandri. Buat para sahabat Quran gitu kan. Ataupun buat saya pribadi. Ada kata-kata atau kesan dan pesan gitu. Buat teman-teman. Teman-teman ya. Mungkin pesan dari saya. Karena saya juga butuh pesan sebenarnya. Terlalu banyak masukan nih sebenarnya. Cuman satu yang saya. Mungkin dari kisah apa yang saya sampaikan ya. Ketika orang tua masih ada. Coba deh. Teman-teman. Sekali pandang wajahnya. Pandang wajah. Udah orang tua. Khususnya ibu saja gitu ya. Khususnya ibu ya. Pandang di suatu waktu. Pandang wajahnya. Kemudian peluk dia. Dan meminta maaf. Meminta maaf atas segala kesalahan kita. Kekurangan kita. Kepada dia. Dan setelah itu. Coba deh cium kakinya sekali saja gitu. Minta ridonya. Cium sekali kakinya saja gitu. Karena seburuk apapun kita. Sejahat apapun kita. Senakal apapun kita. Ya. Sedurhak apapun kita. Setelah kita melakukan semua keburukan kepada ibu kita. Dia akan langsung memaafkan kita. Makanya jangan sampai ketika kita belum sempat. Jangan sampai ibu kita belum sempat memaafkan kita. Dia sudah dipanggil Allah. Maka coba sekali. Cium kakinya dan minta maaf kepada dia. Masya Allah. Ya. Terima kasih Bang Sandri. Iya, iya, iya. Jadi intinya. Selagi orang tua kita masih ada. Maka berikanlah yang terbaik untuk mereka. Lakukan yang terbaik gitu. Karena. Jujur. Kita bisa lihat dari sejarah Wais Al-Karni kan. Kita itu apa ya. Maupun kita gendong orang tua kita ke Mekasana. Itu tidak akan bisa membalas kebaikan mereka. Membalas semua jasa mereka. Maka keringat mereka, air susu ibu kita. Ketika kita masih kecil. Usaha yang mereka lakukan. Perjuangan yang mereka lakukan. Itu tidak akan bisa kita balas. Maka dari itu. Terus minta maaf. Terus lakukan yang terbaik untuk orang tua. Iya, karena surga di bawah telapak kakinya. Maka jangan jauh-jauh kata, saya sering dengar pesan Ustaz. Jangan jauh-jauh kalian untuk mencari surga. Tidak usah kalian sodako banyak-banyak segala macam. Tidak usah sholat tiap malam sunnah. Maksudnya bukan berarti tidak perlu ya. Tapi ini nih, yang lebih baik kalian utamakan dulu. Ini orang tua. Tidak percuma kita sholat. Kalau orang tua kita durhaka. Makanya membaatkan, berikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Selagi mereka masih ada. Masya Allah. Baik, sahabat Quran. Terima kasih atas kebersamaannya telah menemani kita. Semanjang sharing bersama, Masya Allah, Bang Sandri. Semoga apa yang beliau sampaikan, kisah-kisah, pesan-pesan yang beliau sampaikan, bisa bermanfaat, bisa kita ambil ibrohnya. Dan terima kasih sudah mempersamai podcast kita. Dan terima kasih kepada Bang Sandri yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Di tengah kesibukan menjadi bagian dari partnership. Beliau menyempatkan untuk sharing bersama kita, Masya Allah. Syukur Bang Sandri. Siap, Afwan. Bang Dun, ya. Sukses terus Bang Dun. Amin, amin, amin. Untuk podcast-nya, ya. Mudah-mudahan setiap orang yang datang ke sini selalu meng-inspirasi orang di luar. Amin, amin, amin. Masya Allah. Baik, teman-teman. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM, bincang bareng mapas.